Intro Sekretaris Daerah Kota Pekan Baru Indra Pomi menyebut menjelang labaran kenaikan harga sejumlah bahan pokok perlu diwaspadai. Di antaranya perlu diwaspadai adalah komoditas beras, daging ayam, telur ayam hingga harga tiket mudik. Jelang lebaran mendatang, Sekretaris Daerah Kota Pekan Baru Indra Pomi menyebut kenaikan harga sejumlah bahan pokok perlu diwaspadai. Di antaranya kenaikan harga beras, daging ayam, telur ayam hingga harga tiket mudik. Mengantisipasi kenaikan harga tersebut, Pemko Pekan Baru akan mengontrol kebutuhan barang dan stok yang ada. Serta melakukan pengawasan ke distributor hingga mengoptimalkan kerjasama dengan daerah penghasil. Berapa komoditi yang mesti kita antisipasi ya, dari rapat yang tadi, itu masih di beras ya. Pertama beras, mungkin daging ayam, beras, telur ayam. Dari sejumlah komoditas tersebut, komoditas beras mempunyai sumbangsi yang paling besar terhadap kenaikan inflasi. Rizka Danzidhan Al-Azhar melaporkan. Terima kasih telah menonton!